Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bisa bertemu lagi saya ini akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya tentang HP analitik hirarki proses salah satu metode yang kita untuk pengambilan keputusan ya multi kriteria decision-making mcdm kali ini saya akan ambil sedi kasus strategi digital banking ya jadi kali ini saya akan kita akan salah bahas penyelesaian kasus HP dengan menggunakan Excel ya sebetulnya ada aplikasi yang nanti akan kita gunakan ya support decision tapi untuk memahaminya mungkin kita lebih baik masuk ke Excel dulu ya agar lebih paham kalau berpikirnya jika ada pertanyaan silahkan isi kolom di bawah ini atau kirim email saja ke zulkifli24.com baik kasus yang kita angkat adalah tentang digital banking ya saya akan ngembali ulas sedikit saja tentang HP yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya HP analitikal analitik hirarki proses adalah sebuah metode pengambilan keputusan itu dia secara hirarki bertingkat yang terdapat beberapa kriteria atau multi kriteria dan beberapa alternatif strategi yang harus kita pilih ya teknik ini dikembangkan oleh Thomas L Saati seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburgh Amerika tahun 1970 ya Mas dah lama sekali tapi masih bisa digunakan sampai sekarang Insya Allah ya tadi teman-teman bisa buktikan saja sendiri coba cari saja silahkan jurnal-jurnal internasional masih menggunakan HP ini sebagai salah satu sarana ya untuk melakukan penelitian walaupun nanti kedepan ada beberapa aplikasi lainnya seperti fusi HP ya eh metode ada fusi yang digabungkan dengan HP kemudian juga ada ANP dan yang lainnya ya bisa kita manfaatkan tapi nanti pelan-pelan ya kalau ini kita sudah bahas HP dan sudah memahaminya maka akan lebih mudah nanti kita masuk ke fusi HP ataupun ANP ke depannya baik eh menurut Tyler ke-14 HP adalah sebuah metode untuk memeringkat alternatif keputusan dan memilih yang terbaik dengan beberapa kriteria jadi pengambilan keputusan ya atau HP adalah sebuah konsep alat teknik atau metode dalam pembuatan dan pengambilan keputusan untuk masalah kompleks tidak terstruktur multi-atribut dengan cara memeringkat alternatif keputusan yang ada kemudian memilih yang terbaik dengan kriyan ditentukan melalui suatu nilai nomorik jadi tetap kuantitatif ya menggabungkan kualitatif dan kuantitatif sehingga lebih objektif pasti pastinya penyelidihannya ini baik nah contoh kasusnya adalah yang akan saya angkat ini tentang digital banking jadi setiap kasus ini saya ambil dari sebuah jurnal eh jurnal penelitian pastinya sehingga isinya kurang lebih bisa dipertanggungjawabkan banyak saja mungkin nanti penggunaan angkanya saja yang saya sesuaikan ya kan ini adalah contoh ya contoh saja ya baik era digital telah mengubah segalanya dan bahkan menimbulkan risiko disruptif ya terbuat terhadap bagian industri ya hampir semua industri terdisrupsi dengan era digital ya banyak industri yang tutup ya bahkan apa namanya tidak lagi mampu bersaing ya dengan industri apa namanya pesaingnya yang mampu menampilkan layanan digital secara penuh ya hampir seluruh industri ya termasuk salah satunya perbankan sekarang kita sudah kenal beberapa digital bank industri perbankan mendapatkan ancaman dari fintech ya financial technology ya kita kita ketahui beberapa bank digital sudah menawarkan ya layanan perbankan tanpa harus ke bank ya jadi cukup melalui smartphone saja dan bahkan perusahaan fintech itu bukan bank ya jadi bank digital ada dan juga yang non-bank juga ada financial technology jadi untuk menabung ternyata tidak perlu ke bank ya ya cukup melalui handphone saja demikian juga kredit ya kredit juga demikian penyaluran ya kemudian ada digital payment ya digital payment juga ini suatu ancaman juga ya bank dulu menjadikan payment sebagai salah satu fee based income ya pendapatan yang mampu ya menunjang operasional bank ya tanpa ada risiko kredit ya tapi sekarang sudah ada ancaman yang baru ya yaitu sebuah apa startup ya yang dia mampu memberikan layanan transfer secara gratis bahkan bisa keluar negeri ya jadi tidak hanya transfer dalam negeri juga keluar negeri gratis dan ini kan luar biasa ya bahkan kemarin saya ikut presentasinya dalam satu tahun ini mereka mampu melayani 7 juta ya 7 juta transaksi selama setahun yang luar biasa 7 juta transaksi selama setahun ya ya kalau dihitung misalkan kita patok aja 10.000 per transaksi maka dari 7 juta berarti 70 miliar ya pendapatan yang harus diperoleh bank kemudian diambil oleh pihak lain nah gitu jadi ini sebuah ancaman saya dia bukan perbankan ya hanya sebuah sebagai digital payment itu baru satu lembaga ya 7 juta transaksi sebelum kita kenal GoPay kita kenal apa namanya OVO dan lain-lain ya kemudian juga startup pinjaman tunai wah itu luar biasa lagi ya baik yang ilegal maupun yang legal tersebar luas di Indonesia ya orang tidak perlu ke bank cukup dari rumah bisa langsung mendapatkan pinjaman dan tidak tidak ada hitungan hari kadang-kadang ya hari itu juga cair itu luar biasa bahkan sudah ada yang mengeluarkan tanpa agunan ya tanpa jaminan nah ini kan hal yang luasai ya jadi peer to peer ya jadi orang ke orang nih nah saya juga kemarin ikut presentasinya salah satu startup dalam satu tahun selama 2021 saja dia mampu menyalurkan kredit ya secara digital sebesar 600 miliar baru satu lembaga ya di Indonesia banyak sekali startup pinjaman 600 miliar dalam satu tahun saya rasa itu ya mengalahkan cabang ya cabang-cabang yang ada di beberapa kota ya mungkin cabang di Jakarta itu belum tentu segitu setahun 600 miliar yang luar biasa 600 miliar mungkin kantor pusat ini tanpa kantor ya tanpa kantor luar biasa 600 miliar dengan NPF 0% ya kredit macetnya 0% itu luar biasa ya jadi ini salah satu ancaman menurut saya untuk bisnis perbankan ya ini kemudian revolusi digital yang dibawa oleh fintech dan saat memampu mengubah perilaku masyarakat ya dalam mengakses jasa keuang ya saat ini masyarakat tidak perlu lagi datang ke bakat terbang yang melayangkan berubah menjadi akses melalui smartphone saja ya jadi ngapain lagi sekarang kita harus antri di bank misalkan hanya untuk setor hanya untuk ngambil narik kita antri ya di ATM belum lagi kalau masuk ke sana ya jadi kita harus di cek peduli lindungi dengan fintech dan startup ini kita mampu melakukan transaksi perbankan tanpa harus keluar ongkos keluar tenaga ya tanpa harus antri ya dan lain-lain kalau kita ke bank belum macetnya ya itu kira-kira ya jadi ini salah satu tentang tantangan ya ancaman sekaligus tantangan buat kembangkan untuk memilih alternatif strategi mau tidak mau bank harus masuk ke digital kalau tidak mau tertinggal ya baik kita lanjutkan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kasus ini saya ambil dari sebuah jurnal ya jadi saya rasa secara materi bisa dipotong jawabkan ya ada tiga kriteria yang diangkat oleh jurnal ini ya kriteria kompetensi harus dimiliki oleh perbankan di masa depan yaitu yang pertama adalah digitalisasi dua arah yang kedua dia mampu melakukan open banking kemudian analitik dan otomasi digital apa saja itu digitalisasi dua arah artinya bank telah memiliki layanan branchless banking jadi tanpa kantor ya tanpa cabang kemudian bank telah memiliki tabungan digital ya tanpa harus punya buku dan lain-lain ya bang harus sudah memiliki aplikasi digital untuk pembukaan rekening tabungan ya mayoritas pengembangan IT dilakukan secara in-house di bank tersebut artinya bank memiliki tim IT yang kuat ya kemudian bank melakukan core banking system ya dari closed system jadi open system yang kedua kompetensinya adalah open banking ya bang perlu memiliki channel yang beragam ya channel artinya layanan ya mungkin dulu hanya cabang dan ATM ya sekarang orang sudah tidak lagi antri di ATM atau ke kantor apalagi kantor bank ya cukup smartphone itu channel yang beragam harus diwasai kemudian bank harus sudah real-time online dengan disitu capil ya jadi tidak lagi bang ngecek ngecek lagi ya jadi secara offline jadi cukup online saja bang bisa punya data apa namanya tentang ajuan-ajuan ya baik itu ajuan apa namanya tabungan ataupun kredit pastinya ya kemudian pemimpin pasar dalam bisnis pembayaran publik utilities ya tadi payment ya payment harus kuat ya diperbahankan digital ini era kita ke depan harus punya kemampuan menguasai sistem pembayaran karena mereka membentuk ekosistem tersendiri ya ya kalau orang terbiasa dengan misalnya terbiasa dengan gopay udah orang ketutup di situ ya maka bang harus menyediakan sistem pembayaran yang lebih baik ya kemudian bang memiliki inkubasi fintech startup ya ini juga satu pilihan juga ya kemudian analitik otomasi digital ya departemen bank itu harus memiliki chatbot untuk melayani pelanggar kemudian bang memiliki strategi pemanfaatan big data platform ini tiga kriteria utama ya yang harus dimiliki oleh masa depan ya kompetisi masa depan yang memperbankan jika ingin tetap bertahan ya sekali ini saya ambil dari jurnal penelitian ya silahkan saja teman-teman sekalian untuk mengkritisi ini ya saya rasa ini baik sekali ya sebagai salah satu masukan buat teman-teman yang masih diperbankan ya baik kemudian selanjutnya ya tadi kan kita bilang bahwa AHP ini adalah multi kriteria ya multi kriteria yang tadi ya multi kriteria dia ada tiga kriteria decision making decision making nya apa atau strategi ini ada lima minimal sebenarnya ada berapa tapi saya ambil lima saja re-engineering produk perbankan ya ya untuk segmen yang menjadi sasaran fintech ya jadi kita harus tahu siapa nih sasaran fintech dan startup ya maka kita melakukan re-engineering produk kita ya kemudian yang kedua adalah program memiliki transformasi menuju perbankan digital secara bank-wide untuk memiliki kecepatan tingkat efisiensi dan kelincahan seperti fintech atau startup yang ketiga melakukan kerjasama dengan fintech ataupun startup dalam menumbang produk ya ini alternatif juga yang bisa kita pilih ya jadi kita nggak perlu punya tapi kita kerjasama dengan fintech yang dapat melakukan perampingan digitalisasi sistem dan prosedur bank ya yang konvensional dengan tujuan kelincahan efektivitas efisiensi dan pemanfaatan teknologi ya yang kelima adalah melakukan pemanfaatan media sosial analysis dan FGD dengan nasabah existing untuk melakukan inovasi produk uangan ya baik produk bank maupun rambang ini alternatif yang bisa kita pilih ya untuk bisa bertahan di masa depan di era digital ini nah inilah yang akan kita bahas dalam HP jadi ada kriteria tadi ada tiga kriteria ya tiga kriteria ini ya digitalisasi open banking analitik termasih digital kemudian alternatifnya ada ada tiga ada lima ya alternatifnya nah ini re-engineering produk program transformasi kerjasama fintech atau startup digitalisasi sistem dan media sosial analysis ya baik ini step-by-step yang seperti saya sampaikan di materi sebelumnya nah jika teman-teman masih belum paham silahkan bisa cek lagi video saya yang sebelumnya ya tentang analisa hirarki proses ya yang pertama adalah membuat struktur hirarki permasalahan ya yang kedua membuat tabel resume yang ketiga mengisi atau membuat questionnaire yang keempat ya kenapa kita butuh questionnaire karena nanti yang kita kumpulkan adalah pendapat para ahli pastinya ya atau praktisi yang memang sudah mengalami perkembangan ini yang keempat membuat matrix dan menghitung agent yang kelima menguji konsistensi data dan yang keenam adalah input ke aplikasi support decision tapi ini belum kita bahas saat ini kita akan bahas di Excel dulu dan ini nanti akan bahasannya berikutnya ya ke aplikasi ya kita pindah ke Excel Oh sebelumnya nih saya sudah bikin sebetulnya hirarki jadi permasalahannya apa tadi kita coba gambarkan dari sebuah hirarki ada sasarannya sasarannya adalah digitalisasi proses bisnis perbankan ya yang kedua dua adalah kriteria ada tiga dia harus memenuhi digitalisasi dua arah open banking dan analitik otomasi digital atau strategi gimana yang harus kita pilih ada ada lima re-engineering produk transformasi kerjaan bersama fintech digitalisasi sistur dan social media analysis ini kita lihat panahnya ya ada yang ada yang biru ada merah ada hijau ya Kenapa karena masing-masing dia harus memenuhi kriteria ini ya digitalisasi ya open banking dan seterusnya jadi pilihan kita terhadap lima alternatif ini harus sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan di awal ya harus memenuhi konteks itu ya tidak sekedar memilih ya pilihan ini tergantung pada bobot nilai ini jadi kita akan cari bobotnya nanti ke depan jadi digitalisasi ini seberapa besar bobotnya ya apakah dia apa namanya lebih penting daripada open banking atau dia lebih penting dari analitik dan seterusnya baik kita pindah ke Excel ya Oke baik teman-teman sekalian jadi tahapan yang pertama adalah membuat hirarki tadi kita sudah bikin ya ini digitalisasi proses bisnis kemudian kriteria tiga digitalisasi dua arah open banking analitik dan otomasi digital strateginya ada lima re-engineering produk transformasi kerjasama fintech digitalisasi sistem prosedur sosial media analisis ya Nah ini adalah struktur hirarki jadi tahap pertama nah ini tahap pertama adalah membuat hirarki nah yang kedua ini tahap pertama ya tahap kedua adalah membuat resum ya membuat resum ya membuat resum ya tahap dua nah resum ini rumus ini nih resumnya tadi sebenernya di materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan jadi kita akan bicara tentang level kemudian jumlah matriks dimensi jumlah sel dan jumlah pertanyaan di questionnaire nah ini ada rumusnya nanti bisa teman-teman lihat ya jadi kalau misalkan di level satu ya di tujuan jumlah kotaknya ada berapa satu ya digitalisasi proses bisnis tapi jumlah matriksnya kita lihat yang atasnya kita lihat kotak level di atasnya ya kalau di atasnya nggak ada berarti nol jumlah matriksnya ya kalau jumlah matriksnya nol berarti yang lainnya nol semua ya jadi teman-teman sekalian ini udah saya rumus sebetulnya ya kalau nol ya semua level dua itu ada tiga kotak ya level dua adalah kriteria ini ya level dua ini adalah kriteria saya tambahin sini kriteria lihat di diagram sebelahnya ya kalau ini sasaran nah di kriteria itu ada beberapa kotak ya di level ini ada tiga yaitu ini ya digitalisasi dua arah open banking dan analitik otomasi digital berarti ada tiga ya nah tiga ini adalah yang jumlah kotak yang ada di situ ya tandain nah ya nah kemudian jumlah matriksnya berapa jumlah matriks itu lihat level sebelumnya level di atasnya ya di atasnya hanya satu kotak yaitu digitalisasi proses bisnis berarti jumlah matriksnya ada satu nah gitu kita ya jadi kemudian dimensi kita lihat di sini dimensi rumusnya adalah n kali n n itu adalah jumlah kotak tiga kali tiga ya nah jumlah ini rumusnya nah kemudian jumlah sel jumlah sel apa rumusnya ini jumlah sel ya n kali n kali jumlah matriks ya jumlah matriksnya berapa kemudian di kali n kali n ya ya nah misal ini ya di level dua itu n kali nnya adalah tiga kali tiga itu sembilan di kali jumlah matriksnya itu satu ya berarti sembilan sel ya ada sembilan sel yang harus kita isi ya nah kemudian disini jumlah pertanyaan ada berapa pertanyaan ada berapa pertanyaan yang harus kita siapkan dalam questioner ya kemudian level tiga di bawah ya alternatif strategi jumlah levelnya berapa nah jumlah kotak dalam level tiga yaitu 5 kayak gini produk transformasi kerjasama digitalisasi dan sosial media ada lima ya berarti kita isi angka lima disini ya kita kasih warna biru ada lima kemudian berapa jumlah matriksnya lihat di atasnya ada berapa tiga ya satu dua tiga digitalisasi dua arah open banking dan analitik berarti kita terus angka tiga sini ini juga sudah saya rumus ya dimensinya adalah jumlah kotak di level itu dikali jumlah kotak ya jadi 5 kali 5 ini ya nah dan jumlah selnya apa rumusnya ya tadi ya ini matriksnya dikali jumlah matriks ya 255 25 dikali dengan jumlah kotak 3 yaitu jadi dapat 75 sel berapa jumlah pertanyaan nah ini rumusnya nah dimensinya ya nah dimensinya ya dikali dimensi itu sendiri ya berarti 5 kali 5 25 dikurang 5 20 ya 20 bagi 2 10 10 kali 3 kali jumlah matriks yaitu 30 nah itu dia ya jadi inilah jumlah pertanyaan yang ada di questionnaire B kita jumlah kebawah dapatlah angka ini jumlah matriksnya ada 4 jumlah sel 84 jumlah pertanyaan total ada 33 jadi itu yang harus kita siapkan ya baik langkah kedua kita akan membuat questionnaire nah langkah kedua adalah langkah ketiga ya langkah ketiga langkah ketiga langkah ketiga membuat questionnaire oke nah ini questionernya ya tadi kita udah lihat di summary nya ada 4 matriks ya dapat matriks 33 pertanyaan matriks utama apa ini dia ya yang ada di digitalisasi proses bisnis ya yaitu membandingkan antara digitalisasi dua arah ya dengan open banking kemudian open banking dengan analitik ya jadi kita lihat di sini ya digitalisasi dua arah dengan open banking mana yang lebih baik digitalisasi atau lebih penting mana ya digitalisasi dua arah dengan analitik otomasi mana yang lebih penting open banking dengan analitik mana yang lebih penting ini skalanya ada di sini satu itu sama penting tiga sedikit lebih penting lima lebih penting tujuh sangat lebih penting sembilan mutlak lebih penting dua empat enam lapan adalah selang ragu antara dua nilai nah silahkan nanti questionnaire ini akan diisi oleh para ahli ya para pakar kemudian questionnaire yang kedua ya atau matriks yang kedua ini ada membandingkan lima strategi ya lima strategi ya disesuaikan dengan kriteria digitalisasi dua arah ini ya nah ini digitalisasi sis dur ada 10 ya 10 pertanyaan sis digitalisasi dengan kerjasama fintech mana yang lebih penting digitalisasi dengan program transformasi mana yang lebih penting dan seterusnya ya ini ada questionernya sama tapi kriterinya berbeda ya ini digitalisasi dua arah saya kasih biru aja open banking kemudian analitik otomasi digital jadi ada tiga kriteria yang mempengaruhi alternatif ya jadi masing-masing nanti akan ada bobotnya baik sampai disini kalau ada pertanyaan silahkan bisa melalui email atau isi aja pertanyaan di bawah sini ya nah yang langkah berikutnya adalah membuat matriks ya nah ini langkah berikutnya adalah yang keempat ya keempat adalah membuat matriks membuat matriks ya langkah keempat membuat matriks dan mencari nilai egen apa itu mencari egen itu apa sih itu bobot sebetulnya ya nanti akan menjadi bobot nilai kita ya nah kita tadi udah punya questionnaire udah punya questionnaire yang akan kita isi ya misalkan saja ya jadi nanti harus ditanya ke para pakar yang paling penting digitalisasi dua arah dengan open banking itu mana yang paling penting ya ini rupus gue sedang nggak pakai ini ya ya mana sih yang paling penting digitalisasi dua arah dengan open banking oh ternyata para pakar menentukan bahwa yang paling penting adalah digitalisasi dua arah oh sama penting berarti angka 1 open banking dengan analitik sama penting berarti angka 1 nah bagaimana membentuk matriks matriksnya tiga nih digitalisasi dua arah open banking dan analitik ini kita bandingkan dengan diri mereka sendiri ya kalau egen ini adalah nilai apa ya nilai egen yang akan kita cari nanti ya ya perbedaannya jadi kita bandingkan digitalisasi dua arah dengan digitasi dua arah pasti sama penting ya ya hal yang sama kita bandingkan pasti sama penting jadi diagonal pasti angkanya 1 semua nah ini udah pasti nah bagaimana dengan digitalisasi dan open banking kita lihat di sini questionernya ya digitalisasi dengan open banking lebih penting digital makanya diisi angka 2 di sebelah kiri ya nah kita isi angkanya 2 di sini nah gitu ya matriksnya nah kalau kebalikannya gimana ya kebalikannya adalah open banking dibandingkan dengan digitalisasi ini kan kali ini tadi kita kasih tanda merah dulu aja ya nah ini digitalisasi dua arah dengan open banking itu lebih penting digitalisasi maka di kasih angka 2 di sini ya nah bagaimana kebalikannya open banking dibandingkan dengan digitalisasi ya nah kebalikannya jadi 1 per 2 ini ya isinya jadi pakai per ya jadi kalau di atas di sini 2 berarti di bawah lawannya adalah 1 per 2 ya 1 per 2 adalah 0,5 ini saya kasih merah saja karena angkanya berhubungan ini ya ini rumus ya rumus jadi 1 per ya nah kita lihat sekarang digitalisasi dua arah dibandingkan dengan analitik digitalisasi dua arah dengan analitik yaitu angkanya 1 ini kita kasih warna aja biar jelas nah itu ya nah bagaimana kebalikannya ya satu persatu ya satu ya kan nah ini dia nah ini dia kemudian open banking dengan analitik satu juga berarti terkasih warna lain ya di jauh saja kebalikannya ya satu juga ya nah selesai kita membuat matrix ya kemudian kita akan melakukan atau mencari nilai agent ya nilai agent itu gimana carinya nah ini ya jadi setelah kita mendapatkan matrix ini maka nilai agent itu adalah perkalian matrix itu sendiri ya jadi matrix 1 2 1 0,5 1 1 1 1 1 1 nah ini dengan menggunakan Excel ya kita perkalikan ya perkaliannya dengan sendiri ya caranya gimana sih nah menggunakan Excel untuk menghitung matrix ya perkalian matrix caranya gini ya dengan cara apa ini dengan apa namanya CC 1 1000 macam email impressing like maka di matriksnya kemudian dikalikan dengan matriks itu sendiri artinya matriks bagi pangkat 2 dapet langkah ini nah itu angkanya ya teman-teman sekalian mudah ya untuk menghitung perkalian matriks dengan menggunakan Excel lebih mudah deh, kalau mau manual bisa juga berarti 1x1 kita ambil yang mudah aja pakai Excel nah setelah kita dapat iterasi ini kemudian kita jumlahkan ini baris pertama kita jumlahkan di sum dapet angka 12 3 tambah 5 tambah 4 12 kemudian 2 tambah 3 tambah 2,5 2,3 tambah 4 tambah 3 9,5 dapet totalnya 29 kemudian kita normalisasi ya untuk mencari egen yaitu agar totalnya menjadi 1 ya jadi 12 dibagi 29 dapet ini ya ini bisa saja saya ulang aja ya ya dibagi dengan 29 tapi kita pakai F4 ya biar dia bisa kita copy ke bawah nah itu dia kalau kita total 1 nah ini kita dapat nilai egen yang pertama ya nah biasanya kita lakukan 2 kali iterasi untuk melihat hubungannya ya 2 kali iterasi gimana iterasi yang kedua adalah perkalian matrix yang kedua ini matrix yang kedua ya jadi matrix hasil tadi ya iterasi pertama ya ini yang akan kita buatkan iterasi yang kedua iterasi kedua sama seperti yang tadi ya kita menggunakan fasilitas mmult ya mult ya matrix multiply klik nah kemudian matrix ini ya matrix yang baru ya dikali dengan matrix itu sendiri ya nah udah enter dapat ya nah ini dia ini rumus yang atas ya dapatlah matrix yang kedua ya matrix yang ketiga ya nah caranya sama tadi menjumlahkan kemudian dapat gila jumlah di total di sum 270 270 nah untuk mencari eigen yang kedua adalah normalisasi ya dengan membaginya lagi ya saya ulang lagi sama dengan jumlah ini dibagi dengan total ya jangan lupa di f4 nah kita tinggal copy ke bawah dapatlah angkanya ini eigen yang kedua ya totalnya satu ini harus satu ini totalnya harus satu nah kemudian langkah berikutnya adalah slasih eigennya berapa sih slasihnya ada eigen 1 dikurang eigen 2 ada 0,012 minus 0,013 dan 0,1 berarti kita lihat disini ada positif atau negatif artinya antara kedua eigen ini ada memiliki apa namanya nilai yang mendekati ya nilai yang mendekati jadi cukup melakukan dua iterasi ini saja kita sudah dapat angkanya kemudian langkah berikutnya adalah ini kita kalau kita sudah dapat angka seperti ini maka eigennya kita sudah dapat angkanya ini yaitu 0,41 0,26 0,3 nah itu dia nilai eigen kita bobotnya artinya apa artinya kita lihat bahwa mana yang paling tinggi digitalisasi dua arah berarti digitalisasi itu itu lebih penting paling penting dibandingkan analitik dan open banking analitik yang kedua open banking yang ketiga jadi kita sudah dapat bobotnya kemudian yang selanjutnya kita melihat konsistensi konsistensi data karena data tidak boleh tidak konsisten caranya bagaimana kita menghitung weighted sum factor sum factor itu dari mana perkalian antara matrix yang pertama dengan eigen yang terakhir kita lihat di sini menggunakan tadi sama matrix multiply ini matrix yang pertama ini 1 2 1 0,5 dengan eigen yang kedua ini tidak eigennya nah nah dapet langkahnya ini sama kan 1 ini sama kemudian kita cari konsisten ini nilai weightednya kemudian kita cari konsistensi faktor rumusnya apa nah eigen dibagi dengan weighted nah ini dapet oh kebalikan weighted dibagi dengan eigennya nah ini dapet angka ini kemudian kita mencari konsistensi konsistensi index konsistensi index rumusnya ini AS AS itu jumlah konsistensi faktor dikurang 3 3 itu adalah jumlah sel jumlah N matrixnya kan 3 berarti N nya 3 dibagi jumlah apa namanya N dimensi dikurang 1 itu rumusnya dapet langkah 0,028 kemudian ada rumus index random kalau N nya ada 3 itu R ini adalah 0,58 masukin 0,58 kemudian konsistensi rasio itu apa nah rumusnya adalah ini ya av4 CI nilai konsistensi index dibagi dengan RI kalau dia lebih kecil daripada 0,1 maka hasilnya adalah konsisten nah berarti rumus kita ini konsisten artinya bisa kita pakai ini baru matrik 1 matrik 1 kita masuk ke alternatif strategi jadi ada 3 questioner kita ingat ada 3 digitalisasi sisdur kerjasama fintech program transformasi range product social media dibandingkan dengan mereka sendiri nah ini questionernya digitalisasi sisdur dengan fintech lebih penting digitalisasi sisdur berarti kita hasil angka 3 disini kebalikannya ini adalah seperti dan seterusnya nanti kita akan dapat nilai agen sama agen sekali lagi menggunakan fasilitas M mult matriks ini dikali dengan matriks itu sendiri nanti kita akan dapat nilai konsistensinya kalau dia konsisten maka bisa diteruskan kemudian outputnya apa sih outputnya setelah kita dapat kita akan bikin summary yang pertama adalah buat kriteria ternyata digitalisasi dua arah adalah 0,41 kita lihat disini matriks 1 0,41 kemudian open banking 0,26 open banking 0,26 kemudian analitik dan otomasi digital 0,3 kita lihat disini 0,3 kemudian bobot alternatif sisdur 0,35 disini matriks kedua nah ini 0,35 0,25 1 0,1 asusnya nah ini ini saya anggap sama saja asumsi disamain semua padahal sebetulnya bergantung nanti hasil questionnaire sekali lagi nah dari sini kita akan bikin peringkat akan bikin peringkat mana yang lebih penting transitioning product transformasi atau yang lainnya caranya gimana caranya adalah dengan mengalihkan misal misal transitioning product itu rumusnya adalah bobot kriteria ini dikali dengan sisdur dikalikan dengan kriteria 0,41 dikalikan dengan open banking dan analitik dapatlah angka 0,35 0,35 oke kemudian transformasi program transformasi dapat 0,25 nah ini perkaliannya dapat kemudian kita bikin peringkat peringkat itu kita pakai rumus saja range 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 nya Q jadi peringkat 1 nah peringkat 2 nya adalah transformasi peringkat 3 nya sosial media peringkat keempat sisdur peringkat kelima adalah kerjasama Vintech jadi setelah itu kita akan isi di struktur seriarki ini ya digitalisasi produk itu bobot tertinggi adalah digitalisasi 2 arah 0,41 ini kemudian open banking 0,26 kita lihat analitik otomasi 0,33 range 0,35 nah dan seterusnya inilah output akhir ya dari aplikasi kita ini HP ini bahwa setelah kita lakukan questionnaire dengan para pakar kemudian kita olah dengan Excel kita akan dapat alternatif terbaik itu adalah re-engineering produk perbankan itu yang harus kita lakukan saat ini kalau kita ingin masuk ke dunia digital yang kemudian pilihan yang kedua adalah program transformasi kita harus melakukan transformasi perbankan yang ketiga adalah sosial media yang keempat digitalisasi sistem prosedur yang terakhir adalah kerjasama fintech itu kerjasama terakhir ya alternatif terakhir nah silahkan ini bisa kita menjadikan bahan untuk masukkan bagi teman-teman yang ada di perbankan ya tapi saya bukan mengajarkan atau sharing tentang digitalisasi saya dalam hal ini adalah sharing tentang AHP ya metode analitik hirarki proses dan ini bisa kita lakukan untuk berbagai macam permasalahan ya ini contoh kasus saja digital banking ya dalam berbagai hal kita akan memiliki pilihan-pilihan dan itu yang akan menjadi problem kita ke depan ya mencari jawaban atas permasalahan yang kita miliki baik rekan-rekan sekalian saya demikian yang bisa saya sampaikan sekali lagi jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau kirim email saja ke email saya di zulkifli24 at yahoo.com silahkan teman-teman sekalian mudah-mudahan apa namanya apa yang saya sharing ini bisa bermakwat buat teman-teman sekalian nah insya Allah materinya akan kita lanjutkan berikutnya menggunakan aplikasi super decision mengapa menggunakan aplikasi karena ke depan proses alternatif bisa lebih panjang lagi karena tadi level ya level levelnya bisa lebih banyak kalau level sedikit kayak tadi cuma 3 level berarti kita bisa menggunakan Excel tapi ke depan kalau kita menggunakan punya level yang lebih banyak lagi maka kita perlu memerlukan super decision baik terima kasih mohon maaf jika ada kesalahan semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih selamat menikmati